Ini kata Sintayong, usai menang atas tira Persikabou. Timnas Udodo proyeksi SEA Games 2021 berhasil memukam tira Persikabou dengan skor 2-0. Pada pertandingan uji coba di Stadion Madya Jakarta Pusat Jumat. Meski menang, pelatih Sintayong masih belum puas karena melihat ada banyak kekurangan. Gol pertama Timnas Indonesia dibuat oleh KD Agung di penghujung babak pertama. Tiga menit baru kedua berjalan, Muhammad Rafli sukses mengandakan keunggulan tim berjulukan skor geruda itu. Tapi, pada awal pertandingan, tampak pertahanan Timnas Indonesia kocar kacir. Tira Persikabou bahkan sempat mendapatkan 4 pelung emas dalam 5 menit. Usai pertandingan, Sintayong mengatakan bahwa faktor fisik jadi penyebabnya. Kami masih punya kekurangan, yaitu mental dan fisik. Dua-duanya sangat kurang. Sintayong meminta anak asuhnya untuk langsung menjaga kondisi fisik. Menurutnya, kemampuan Muhammad Rafli dan kawan-kawan sudah bagus. Cuma, kekuatan fisik menghambat performa mereka. Timnas Indonesia ini tak bisa satu atau dua hari dibentuk. Para pemain harus menjaga kondisi fisiknya masing-masing. Imbuh Sintayong. Kemampuan pemain Timnas Indonesia sangat baik, tapi fisik kurang. Mental juga menurun. Jadi, tak bisa menunjukkan performa terbaik. Setelah Tira Persikabou, Timnas Indonesia akan kembali beruji coba. Kali ini, skuad Geruda Muda akan menjamu Bali United pada minggu. Sintayong berharap ada peningkatan dalam permainan Adam Alis dan kawan-kawan. Dia memahami bahwa Timnas Indonesia butuh waktu setelah vakum lebih dari satu tahun akibat pandemi COVID-19. Jadi, selama setahun, para pemain tidak pernah bermain. Baru kali ini. Tira Persikabou juga sama. Namun, kedepannya pasti akan membaik lagi. Syukur kami menang, tapi kelihatan sekali bahwa kami banyak kekurangan, ucapnya. Salam kabar Timnas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.